Intro Kemunculan sosok kontroversial di Instagram striker Persibandung Davida Silva Seolah menjadi kode ingin bergabung ke Pangeran Biru dan sempat mendapat reaksi dari para Boboto Davida Silva sendiri baru-baru ini tengah membagikan sebuah foto ucapan terima kasih Setelah sang bomba dari Persibandung tersebut baru saja berulang tahun Davida Silva baru saja berulang tahun pada 12 November lalu dan kini sudah menginjak usia 35 tahun di Persibandung Lewat unggangan Instagram at Davida Silva 14 pada 12 November kemarin Tak sedikit nama-nama asing yang turut berkomentar memberi selamat kepada striker Persibandung tersebut Tak terkecuali pun sosok striker asal berhasil yang sempat dicap kontroversial karena batal bergabung dengan Persibandung yakni Patrick Kras Selamat ulang tahun untuk mukawan Semoga Tuhan memberi Anda kesehatan yang baik sehingga Anda dapat melakukan apa yang paling Anda sukai selama bertahun-tahun Perlukan yang erat untuk Anda dan keluarga Tulis Patrick Kras kepada Davida Silva Sontar saja komentar Patrick Kras tersebut langsung ditanggapi oleh beberapa fans Persibandung yakni Boboto Sebelum Davida Silva menutup kolom komentar unggahannya Patrick Kras pun sempat diajak bergabung ke Persibandung oleh seorang Boboto Nama PT Kras sendiri sempat menjadi sensasi tersendiri setelah mencari bersama Mitra Kukar di Liga 1 Indonesia pada 2015 lalu Mentaranya Patrick Kras bersama Mitra Kukar membuat pemain asal Brazil tersebut sempat dikaitkan dengan Persibandung Namun kegagalan transfer Patrick Kras ke Persibandung yang lebih memilih dengan Sagan LC di Liga Vietnam Membuat main kelahiran UB Rabat tersebut diban oleh bos pangeran biru kala itu yakni Teddy Cahyono pada 2017 silam Mengingat Teddy Cahyono yang sudah tak lagi di Persibandung Maka bisa saja Patrick Kras memiliki peluang untuk bergabung ke pangeran biru Patrick Kras sendiri terpantau juga memiliki kontrak yang akan segera habis di klubnya saat ini Yakni Pattaya United di Liga Thailand per 30 Juni 2025 mendatang menurut transfer market Dengan rumor perombakan Persibandung yang hendak mencari penyerang asing Nama Patrick Kras pun bisa saja digait untuk menuntaskan rasa penasaran 7 tahun silam Di musim ini Patrick Kras sendiri telah mencetak 3 gol dan 3 asis dari 11 penampilan bersama Pattaya United di Liga 2 Thailand Dengan harga pasaran yang cukup terjangkau yakni sebesar 2,17 miliar rupiah Maka Patrick Kras bisa menjadi satu opsi pengganti mahasiswa 5 yang santar terdepak dari Persibandung Pemain jempolan Sao Paulo dan Flamingo di Liga Brazil itu tentu bukanlah pemain sembarangan Yang mempunyai banyak rekan pemain-pemain top Eropa Dimana terlihat dari postingan Instagramnya yang kerap berfoto bersama pemain besar seperti Neymar dan juga Kaka Setelah Patrick Kras yang mengancam posisi mahasiswa 5 di squad Maung Bandung Julang putaran kedua Liga 1 musim ini Persibandung juga kini digabarkan tengah membidik sosok winger asal Kosovo yang berpotensi menggantikan perannya Mahasiswa 5 sendiri merupakan satu dari sederet pemain asing baru yang menghiasi squad Persibandung di Liga 1 musim ini Namun hingga pekan ke-10 Liga 1, Mahasiswa 5 masih minim kontribusi dan baru menelurkan 1 asis untuk Persibandung Di sisi lain hilal pengganti mahasiswa 5 di Persibandung pun terus-terusan muncul Melangsir dari unggahan Instagram at Liga Dagelan pada Sabtu 16 November kemarin Sosok asal Kosovo dikabarkan tengah masuk radar Persibandung Sosok bernama Leonard Pilana kini mulai dikaitkan dengan Persibandung jelang putaran kedua Liga 1 musim ini Melihat sosok Leonard Pilana yang berposisi sebagai seorang winger Maka Mahasiswa 5 yang masih belum berkontribusi di Persibandung kans menjadi korbannya Lantas siapakah sosok Leonard Pilana yang dikaitkan dengan Persibandung tersebut? Melangsir dari transfer market Leonard Pilana yang masuk radar transfer Persibandung tersebut Merupakan winger kanan berusia 28 tahun yang sempat bermain untuk timnas Kosovo U21 Saat ini Leonard Pilana tengah membela Gimpo FC semenjak pertama kali bergabung pada 23 Januari lalu Selama bermain di Liga 2 Korea Selatan, Leonard Pilana sudah mengoleksi sebanyak 9 gol dan 5 asis Jadi 35 kali penampilannya untuk Gimpo FC Dengan label harga pasaran mencapai 8,69 miliar rupiah Leonard Pilana bakal menjadi pemain termahal di squad Persibandung seandainya Kelak bergabung Apalagi mengingat gelak permain termahal di Persibandung saat ini masih dipegang oleh Mark Locke dengan label 7,82 miliar rupiah Memiliki postur 1,85 meter dan bisa diplot sebagai winger kanan maupun penyerang tengah Leonard Pilana yang punya kaki terkuat di sebelah kiri tersebut bisa mencuri tambahan amunisi yang berharga bagi Persibandung Dan di tengah kabar transfer Persib di putaran kedua, kini Persib pun sedang mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat selanjutnya Demi menyelamatkan Persibandung di ajang AFC Champions League 2, Mark Locke dan kawan-kawan mengincar kemenangan di laga lawan Port FC Laga grup FAFC Champions League 2 antara Persibandung vs Port FC baru akan digelar pada tanggal 28 November mendatang Dimana pada laga nanti Persibandung memang wajib mengalahkan Port FC untuk menjaga asal lolos ke babak selanjutnya Saat ini mau Bandung menempati posisi ketiga grup F dengan raihan 4 poin dari 4 laga Yang mana poin tersebut terpau 3 angka dari Lion City Silas Namun sejatinya ambisi Persibandung untuk mengalahkan Port FC nanti tak akan mudah Terlebih tim pasukan Bojanudak juga menyerah dari Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan pada pertemuan pertama Tapi sebelum menghadapi Port FC, Pangeran Biru harus melawan Borneo FC pada 23 November Jadwal Persibandung akan semakin padat pada bulan Desember mendatang Yang mana saat itu Persibandung harus menjalani 7 laga dalam 1 bulan Meski demikian sang Kapten Mark Klok tetap optimis Timnya dapat melalui jadwal yang padat dengan hasil positif Saya pikir harus bisa melihat 4 pertandingan terakhir kami main dimanapun Saya yakin bisa maksimal dan juga punya kepercayaan diri yang tinggi Semoga bisa menang Ucap Mark Klok Terima kasih telah menonton!